Sementara itu di Sumatera, Wakapolda Sumsel, Brikjenpol, M. Zulkarnain memimpin apel gelar pasukan Operasi Zebra Musi 2024 di halaman gedung utama Mapolda setempat pada Senin lalu. Melalui apel ini, Operasi Zebra Musi 2024 resmi digelar hingga 23 Oktober 2024. Operasi yang berlangsung selama 14 hari ini memiliki sasaran utama 7 jenis pelanggaran lalu lintas. 7 pelanggaran yang menjadi fokus operasi antara lain, pengendara di bawah umur, kendaraan yang kelebihan muatan, serta pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Wakapolda mengatakan operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Hal ini berperan serta mengurangi angka kecelakaan yang ada di wilayah kepolisian daerah Sumatera Selatan. Operasi Zebra Musi ini lebih kurang melibatkan 400 personil dan mengutamakan pendekatan persuasif dengan melakukan tindakan elektronik dan teguran simpatik. Ia berpesan personil di telantas Polda Sumsel juga mengedepankan upaya preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya keselamatan berkendara. Selain itu, penegakan hukum dalam operasi ini dilakukan dengan pendekatan humanis dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan raya. Pernekanan yang akan saya sampaikan Satu, melaksanakan tugas operasi dengan puluhan Sapa Nujau, dasari dengan niat ibadah. Dalam setiap kegiatan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberi doi setiap pelaksanaan tugas kita. Dua, kedepankan sikap senyum Sapa Salam dalam melaksanakan pendidakan pelanggaran melalui lintas, baik yang bersifat terbaik, maupun pendidikan. Dua, jaga keselamatan, indahkan kewaspadaan antara anak-anaknya yang berjaya melakukan perbuatan negatif kepada polri. Beserta aku yang saya hormati. Demikian keselamatan saya, salam Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan pelindungan berkata dan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas perlapian kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!